Tim nasional sepak bola Indonesia U23 mengukir sejarah dengan memastikan diri melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya. Kepastian tersebut setelah skuad merah putih menang di laga terakhir grup A di mana Garuda Muda membungkam Yordania dengan skor 4-1 di Abdullah bin Khalifah Stadium Doha, Qatar minggu malam 21 April. Tim asuhan Sintayong itu menunjukkan performa apik sepanjang Piala Asia U23 2024 bergulir. Dari tiga laga yang dilakoni, Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Qatar pada laga pertama dengan skor 0-2 di Jasim bin Hamad Stadium Alrayan 15 April lalu. Selebihnya berbuah kemenangan yakni atas Australia dengan skor 1-0 dan teranyar menang atas Yordania 4-1 yang membuat Indonesia kokoh di posisi kedua kelas men grup A dengan 6 poin. Lolos ke babak 8 besar jadi pencapaian penting bagi Indonesia sebab ini merupakan debut Garuda Muda bermain di Piala Asia U23. Lebih dari itu, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berpeluang untuk mendapatkan tiket ke Olimpia de Paris 2024. Namun syaratnya Indonesia minimal lolos ke babak semifinal lalu menempati peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Pun, bila meleset ke peringkat keempat, Indonesia tetap memiliki kans di babak playoff melawan Guinea yang berada di peringkat keempat Piala Afrika U23 2023 pada 9 Mei 2024 mendatang. Kini, skuad Garuda fokus menghadapi perempat final Piala Asia 2024. Terdapat 6 tim yang telah memastikan lolos, 2 slot tersisa masih diperbutkan tim dari grup C, yakni Arab Saudi, Thailand, dan Irak. Ada pun pada perempat final nanti Indonesia akan menghadapi lawan berat, yaitu juara grup B antara Korea Selatan atau Jepang pada Jumat 26 April 2024 nanti. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, Muartakan.